Assalamualaikum, salam sehat bro saya akan melanjutkan 2 video sebelumnya yaitu membuat step up dengan 555 555 nya seperti ini rangkaiannya keduanya sudah saya bahas rumusnya ada pada video sebelumnya ini juga step up cara mencobanya ada pada video sebelumnya adresnya ada pada deskripsi jadi yang belum menentukan RA dan potensiometer RB ini jadi tujuannya misalkan kita ingin men-set Vout 50V maka RB kita set pada saat tegangan Vout 50V VB sebesar 0,7V untuk men-drive transistor BC547 paham ya bro oke mudah-mudahan ini berhasil jadi rangkaian ini saya pindahkan ke mungil ini saya pindahkan saja oke bro sudah saya gabung yang saya tambah kapasitor disini ini untuk agar stabil saya menggunakan 470 mikro farad 16 volt oke ini positif negatif kapasitor yang ini terlihat loh ini kapasitor penstabil kemudian karena ini percobaan jadi ini sudah saya pasang dengan MOSFET saya gambar saja dari pin 3 ini agar terlihat ini pin 3 sorry tidak pakai resistor MOSFET dan ini L nya kemudian diodanya kapasitor kapasitornya 1 mikro farad 400 volt lihat bro jadi yang wajib kalian tambah indikator LED ini ini sangat berfungsi untuk percobaan jadi kalian tambah saja LED seperti ini ke ground dari pin 3 tidak apa-apa nanti akan saya rapikan di video berikutnya saja ini saya buat kecil dengan tujuan saya ingin membuat tester LED portable artinya dengan box seperti ini bisa masuk kalian lihat ini rencananya seperti ini atau menggunakan powerbank 2 baterai oke saya rasa tambahan hanya itu saja hanya ini saja ini 1 kg kemudian oh ya untuk outputnya saya tambah resistor resistor pengaman ini saya menggunakan 220 kg kemudian ini saya lupa 150 kg sorry 1 x 5 kemudian dari sini masuk ke basis saya buat titik P saja masuk ke titik P ini sebagai pembatas agar Vout tidak lebih dari 100 volt amir bro perhitungannya sebetulnya saya tadi menghitung V saya tulis saja Vp jadi ini kita misalkan bila Vout 100 volt maka Vp sama dengan 0,6 volt untuk mengaktifkan transistor pengaman jadi cara menghitungnya karena R ini sudah kita ketahui 220 yang kita cari Rb jadi Rb kali 100 volt dibagi Rb ditambah 220 kg Vp 0,6 jadi 0,6 Rb kali 100 dibagi Rb tambah 220 kg oke bila kalian hitung didapat sekitar 1K3 saya menggunakan yang lebih besar saja 1K5 agar lebih aman jadi tidak menggunakan potensiometer besar pahamnya cara menghitung besar Rb jadi saya tidak menggunakan potensiometer karena ini ingin saya buat tester led saya juga tidak tahu maksimumnya berapa tapi saya kira di bawah 100 yang penting di atas 60 sudah bagus saya minta masukannya yang pas berapa oke kita coba saja atau saya coba menggunakan meter saja oke saya pakai meter yang 100 volt 120 volt ini input positifnya 5 volt kemudian negatifnya kabel putih output oke sudah benar negatif positif output saya menggunakan tegangan 5 volt negatif jangan sampai salah dan positif kalian lihat tegangannya sudah 90 saya rasa sudah cukup bro mantap saya coba rubah-rubah tegangannya terlihat ya bisa oke dengan rangkaian seperti ini kita sudah bisa membuat rangkaian tester tegangan mendekati 90 untuk pemasangannya di video berikutnya saja kalian lihat fungsinya indikator jadi kalian pasang saja indikatornya jadi dengan alat ini kita sudah dapat membuat tester dengan tegangan minimum sekitar sorry maksimum sekitar 90 volt DC oke bro maafkan saya penyolderana tidak saya tunjukkan karena ini masih percobaan yang pasti ini kapasitor ini tambahan 470 mikro ini kapasitor output 1 mikro kemudian ini R ini R A dan R B ini kabelnya masuk ke basis transistor yang ini kemudian transmosfet nya saya menggunakan IRFZ 740 oke kalian lihat sebetulnya mudah tapi karena ini masih percobaan kalian lihat soal udara juga tidak begitu rapi terlihat oh ya ini diodanya tidak terlihat mungkin ini dioda FR nya anoda katoda terlihat semua bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.